Selamat datang di Indonesia Millennial Summit 2019 by IDN Times. Pada tahun 2045, Indonesia akan memasuki yang kita sebut dengan aging population, di mana jumlah masyarakat Indonesia yang tidak produktif jumlahnya akan lebih banyak daripada yang produktif. Sekarang Indonesia sedang mengalami bonus demografi atau demographic bonus. Artinya jumlah masyarakat Indonesia yang produktif seperti kita semua yang ada di sini sedang banyak-banyaknya. Oleh sebab itu, kita harus mampu menjadikan ini sebagai sebuah landasan pacu bagi Indonesia untuk bekerja bersama-sama dan memajukan Indonesia ke depannya. Yang pertama ketika kita nanya, ini yang temuan kami pertama, 19,5 persen millenials menyatakan Indonesia lebih ideal menjadi negara kilafah dibandingkan NKRI. 22,4 persen millenials menyatakan tidak menginginkan adanya pemimpin di pemerintahan yang non-muslim. Dua per tiga dari millenials menyatakan usia menikah paling ideal adalah 21 hingga 25 tahun. Mayoritas 79 persen millenials membuka handphonenya ketika mereka bangun pagi. Langsung. Saya juga. Untuk senior millenials, orang yang di usia 28 sampai 35 tahun, mereka lebih mudah terpapar hoax melalui WhatsApp group. Sedangkan junior millenials lebih mudah terpapar hoax melalui Facebook dan Instagram. Hanya satu dari empat dari mereka yang mengikuti berita terkini maupun berita tentang politik. Dan yang paling penting, mayoritas 89 persen millenials optimistis akan kehidupan keberagaman di Indonesia. Banyak hal yang timbul dari akibat perubahan-perubahan teknologi yang mendasar. Semua orang berbicara tentang revolusi industri 4.0. Semua kita berbicara tentang perubahan-perubahan yang besar dalam hidup kita. Mempengaruhi hidup kita. Namun juga ada pandangan bahwa perubahan teknologi sebenarnya yang lebih dahsyat lagi ialah perubahan entrepreneur spiritnya. Jadi yang terjadi adalah entrepreneur revolution bersamaan dengan industrial revolution. Saya mengikuti suatu seminar di Phoenix yang mengatakan bahwa nanti semua transaksi ada di kantong. Saya katakan ini profesor ngomong apa ini mas semua transaksi ada di kantong. Mau beli, mau jual, itu kira-kira 25 tahun lalu. Perubahan mendasar juga banyak terjadi. Ibu-ibu, wanita, sini banyak berobah di sini. Kalau dulu untuk kahwin itu tentu ada pertanyaan pintar masak enggak? Sekarang ada yang bangga memang anak saya tidak pintar masak. Cuma pintar mengorder lewat gojek begitu kan. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Makan enak sebagian tidak lagi terjadi di dapur. Tapi terjadi di ujung telpon. Perubahan-perubahan gaya hidup ini mempengaruhi kita semua untuk berobah. Maka karena itulah maka yang terjadi suatu revolusi entrepreneurship. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.